Gimana nih sekarang kita? Kita masih diada Kebun Jeruk nih, Jakarta Barat. Jadi aku mau kasih tau sama kamu. Ini tempat pecel lele, pecel ayam. Oke ayo, dimana dong. Aduh. Nih liat nih tuh, rame banget. Sini Kathy. Tuh, tuh liat ya. Tuh. Gimana liat? Nih, ini nih. Ini cidukan sambelnya. Tuh liat ga? Sekiranya bagong. Yaudah pak. Siapin aku sama Kathy. Coba. Pecel ayam, pecel lele yang banyak ya. Wagi banget. Ayo kita tunggu makan guys. Nah guys, di warung pecel lele ini, aku sama Kathy yang pastinya mesen menu pecel lele. Langsung aja kita goreng semua menu yang udah dipesen. Masukin ikan lele yang monto. Masukin ikan lele yang monto. Ayam menginsip perseksi. Biarkan dah ya semua lauknya ini berendem dan bertemu dalam lautan minyak panas sampai mateng. Setelah mateng, angkat semuanya deh guys. Setelah digoreng biasa, lalu dimasukkan lagi ke dalam tepung yang berbumbu. Kemudian diboreng lagi, biar rasanya endul dan gurih banget. Setelah semuanya udah mateng, langsung dipetting ya. Wuuuy, bisa bayangin ga sih endulnya? Oke. Nah, ini Kathy. Tuh hidangan-hidangannya ini memang cukup sederhana. Tapi rasanya luar biasa. Jadi kalo nanti yang mau nyari nih, itu berian jaya. Cari aja. Tuh hidangan. Oh my god. Gede banget lele nya. Ini bagus kering. Tuh udah. Lele nya super-duper gede banget guys. Kita icip yuk. Dia kayak baby. Cak, 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 cak. Terus tau ga Pe? Apa? Yang bikin sini asli, sini beda. Dia tuh ga kayak yang lain. Dia tuh digoreng kering, crispy gini. Dia ada crispy-crispinya gitu. Ayo. Ayo, mari Mam. Ya guys. Lihat, bulut aku udah pakai apa aja dari tadi tuh. Ayo, mari Mam. So yum. Nih, dan sekarang aku mau tambah sambal ya. Iiiih. Nah tuh, kamu mau? Mau dong. Iiiih. Sekarang mau kita uprak-uprak ya. Di sini dia, lele itu gede banget ya. Mantap banget. Nah ini nasi yang kita pilih itu nasi uduk ya guys. Iiiih. Kita aduk-aduk sama nasi guys. Mari Mam. Siapkan. So yum. Dia punya lele tuh bener-bener kering banget ya. Ambil kepala-palanya tuh. Uh. Terus dia juga kulit-kulit luarnya enak banget. Tau gak sih guys, lele ini dicocok sama sambalnya pas dimakan sama nasi. Emang agak pernah salah. Bumbunya bener-bener nundang banget. Ya. Berasa banget gurih ya. Ya, aku suka banget. Ini gede dan juga pasti satu posi itu kenang banget. Di dalam itu kayak empuk lembut banget. Daging dan juga fresh guys. Buat. Bener. Just another lazy sundae. Feels like a million miles. Aduh duuuuut. Pecelelek duetin sama sambal. Ancaman kokiw banget. Just gonna do things my way. Oh oh oh. Don't know how you find me. Ayo kita coba menu yang dua. Ini adalah ayam guys. Ayam kermet crispy. Tuh. Garing, renyah. Jot-jotan. Coba ini yuk mari Kety. Mari emang. Nah, begitu mudahnya ye. Daging ayam itu meluncur ke mulut dan lambung aku. Aduh duh 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 duh. Ini bener lembut banget daging ayamnya. Tetep aja gurih, kering. Kualitasnya sampe dulu sebetulnya ga berubah. Ayo. Enak banget ya. Nasi uduhnya bener-bener gurih. Iya kan? Iya. Nasinya gurih ga? Gurih banget. Hmm soyang. Pas dimakan bareng nasi uduhnya. Tekstur lembutnya ayam dan nasi uduhnya anget. Best banget guys. Ga kebayangkan. Di bawah itu dia ada crispy. Tapi di dalam masih ada juicy, juicy gitu loh kan. Bener. Lihat. Banget sama sambel, ga pedes. Hmm sojok banget sama nasi. Ayam gorengnya kita upiak-upiak sama nasi uduhnya. Ditambah sambel terasinya. Uh bener-bener serasi banget. Dan dia disini juga ada sate hati dan juga usus. Mau dong? Kamu mau yang mana? Tuh ada kermasnya juga tuh. Tuh aku bawa. Tuh hati. So yum, I'm happy. Yes. Kami makan Niel. Yuk. Ustusnya punya tekstur yang crispy banget. Dan memberikan cita rasa tersendiri untuk menikmatnya. Ini ususnya kering banget. Kita kayak makan krufuk. Aku coba deh dulu. Oke kan? Coba deh. Gak ada amis-amisnya. Dan dia sama. Iya. Masih ada crispy-crisbynya juga. Garing, renyah, gembira. Doyan amat romanya. Doyan amat romanya. Aku suka banget. Doyan? Suka dan doyan banget. Karena dia masih ada crispy banget. Masih ada krup-krup gitu loh. Bener. Ada asin dikit. Aduh pas banget. Ini hatinya. Enak. Dia gak ada amis-amisnya. Aku suka sama sambelnya. Iya. Dia gak punya sambel itu gak tau pedes ya. Iya betul. Pedes. Tapi masih bisa diminimalisir. Lanjut guys. Kita sikat terus ya. Jangan sampe tersisa. Ini sih ancaman banget guys. Tuh liat gak tuh. Makanya rame banget. Guys-guys. Kalau kalian mau tau alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini. Jangan lupa di follow instagram kita. At bikin lapet trans tv. Kalian juga bisa tau rekomendasiin menu-menu apa aja yang harus kita cinta. Kicipin. Buruan di follow ya.